Daripada toorang cuma badiam-diam begini, lebaik toorang bermain. Iyo, tapi bermain apa, Fano? Bagaimana kalau toorang bermain masak-masak, Jo? Hah? Bermain masak-masak? Iyo, kenapa kamu orang alergi sekali kabar dengar bermain masak-masak? Inces, bukan cuma alergi, toorang ini laki-laki. Iyo, bukan kode latihan, toorang bermain masak-masak. Hmm, paham. Eh, bagaimana kalau toorang bermain polisi-polisi penjahat saja? Iyo, setuju itu. Apa itu bermain masak-masak? Apa, apa? Memangnya kamu mau makan makanan mentah? Inces, bukan! Maksudnya, jangan tingkar lagi kamu. Karena di sini lebih banyak laki-laki, lebih baik toorang bermain polisi-polisi penjahat saja. Yes! Saya jadi apa, Danfano? Kamu jadi korban saja, Christine. Korban? Saya dan Fano jadi apa? Hah? Kamu cocok dari penjahatnya, Rifan. Kenapa kamu ketawa, Noel? Ini kan cuma peran. Bapir banget. Saya dan Fano jadi apa? Hah, kamu dengan Pincen jadi polisinya, Julio. Oh, Ipin-Ipin jadi polisi. Cepak-cepak, jangan gundul lagi. Saya dan Fano. Kamu jadi temennya korban, Noel. Temennya Christine, Fano. Iyo. Iyo. Yang benar, Lu? Ya iyalah, masa enggak? Gas! Udah naik. Noel, dimana saya pergi di kantor polisi? Mbak apakah, Christine? Saya mau bikin laporan, Noel. Laporan? Kamu mau lapor apa, Christine? Tadi malam, rumahku kecurian. Hah? Terus? Televisiku hilang. Jadi, saya mau pergi lapor sama polisi. Lapor polisi? Tidak usah, Christine. Mending ikhlaskan saja itu. Kenapa begitu, Noel? Kamu lapor polisi? Belum tentu juga kamu dapat ulang barangmu yang hilang, Christine. Iyo, Kak. Cuma buang-buang waktumu, Christine. Belum lagi nanti, kalau diorang minta biayanya. Bisa-bisa. Cuma hilang TV, jadinya hilang motor. Hah? Siapa yang hilang motor? Kamu, Christine? Bukan hilang motor, Vano. Tadi malam, rumahku kecurian. TV baru ku hilang. Berarti diorang sama, Christine. Tadi malam, rumahku juga kecurian. Motornya papaku hilang. Kamu selapur polisi? Saya baru mau lapor, Vano. Tapi Noel bilang tidak usah. Kenapa kamu bilang begitu, Noel? Noel bilang percuma, Vano. Malahan, cuma hilang TV. Jadinya hilang motor nanti. Iyo, Kak, Noel. Saya selapur sama polisi. Motornya papaku hilang. Siap-siap sudah, Vano. Hilang motor, berasa hilang auto. Ayo, jangan. Ampun, Pak. Tanu nyesal, Pak. Penyesalan memang selalu di belakang. Betul itu, Komandan. Kalau di depan, itu namanya perencanaan, Pak. Masih banyak bicara lagi. Kenapa dia ditangkap, Komandan? Dia bikin kesalahan apa? Ibu Christine, orang ini mencuri di rumahnya ibu. Ya, ini juga mencuri di rumahnya Bapak Vano. Betul, Kak, Komandan? Betul, Bapak Vano. Barang bukti sudah kami kembalikan. Iya, betul. Motornya Bapak Vano dengan televisinya ibu Itin. Eh, jangan main hakim sendiri, ibu. Negara kita punya hukum. Saya tidak suka dengan pencuri, Pak. Tidak ada yang suka dengan pencuri, ibu. Serahkan saja sama kami. Iya, ibu. Kami akan proses dia sesuai hukum yang berlaku. Kalau begitu baik, Pak. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak semua. Terima kasih kerjasamanya, ibu Itin. Saya juga mau berterima kasih, Pak. Laporan saya sudah ditindak. Terima kasih juga, Bapak Vano. Sudah melaporkan kejadian ini kepada kami. Tapi, Komandan, Noel bilang percuma kalau lapor polisi. Bapak Noel, kami minta maaf kalau ada pelayanan kami yang mengecewakan selama ini. Kami juga minta maaf kalau ada oknum yang tidak melayani Anda dengan baik selama ini. Kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Itu, Noel. Iya, saya juga minta maaf, Pak. Makanya, tolong jangan gigabah menilai sesuatu. Jangan karena perbuatan oknum, semuanya kamu salahkan. Iya, saya sudah minta maaf. Tidak usah diperpanjang lagi, Ibu. Yang pasti, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yeay! Penjarakan dia, Pak! Baik. Sepertinya, polisnya kita harus sudah semakin baik. Sepertinya, polisnya kita harus sudah semakin baik. Sepertinya, polisnya kita harus sudah semakin baik.